Taukah kamu, kapan waktu yang terbaik untuk memesan tiket pesawat? Karena kita tinggal di Indonesia, yuk kita mulai dengan negara-negara terdekat dengan Indonesia. Pertama, Jepang. Pesanlah tiket pesawat kamu ke Jepang 19 minggu sebelum keberangkatan, karena kamu dapat menghemat biaya hingga 14,6%. Kamu pun akan lebih bisa menikmati liburan di Jepang pada musim terbaiknya, yaitu musim semi, pada umumnya dimulai pada akhir Februari atau awal Maret, dan musim gugur, yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada awal November. Sebagai informasi, periode termurah untuk berlibur ke sana adalah pada bulan Juni, dan periode termahal adalah pada bulan Juli. Kedua, Malaysia. Malaysia adalah destinasi favorit kedua orang Indonesia. Waktu terbaik untuk membeli tiket pesawat ke negara ini adalah 5 minggu sebelum keberangkatan, karena kamu dapat menghemat biaya hingga 21,7%. Periode termurah untuk pergi ke Malaysia adalah pada bulan Oktober, dan periode termahal adalah pada bulan Juni. Ketiga adalah Singapura. Mesti terbilang dekat, khususnya bagi kamu penduduk Jakarta, sebaiknya kamu sudah membeli tiket pesawat ke Singapura pada 16 minggu sebelum keberangkatan. Mengapa demikian? Karena Anda dapat menghemat biaya hingga 31,3%. Periode termurah untuk pergi ke Singapura adalah pada bulan Februari, dan periode termahal adalah pada bulan Desember. Keempat, Thailand. Selain Singapura, Thailand boleh jadi adalah salah satu dari negara di Asia Tenggara yang hampir tidak pernah sepi pengunjung. Jika Anda ingin menghemat biaya tiket pesawat ke Thailand hingga 24,3%, pesanlah tiket ke sana pada 16 minggu sebelum keberangkatan. Periode termurah untuk pergi ke Thailand adalah pada bulan Maret, dan periode termahal pada bulan Juli. Kelima adalah Australia. Sebaiknya kamu memesan tiket penerbangan ke Australia pada 20 minggu sebelum keberangkatan. Kamu dapat menghemat biaya tiket pesawat hingga 16,3%. Periode termurah untuk pergi ke Australia adalah pada bulan Mei, dan periode termahal adalah pada bulan Juli. Oleh karena itu, jika kamu ingin pergi ke sana untuk melihat meriahnya perayaan malam tahun baru di Sydney, kamu harus memesan tiket pada akhir Juli. Nah, buruan deh rencanakan waktu yang terbaik kamu untuk pelesiran ke negara-negara yang dekat dengan Indonesia.